Intro Naomi meneluarkan video kamera pengawas dengan sangat cepat komputer mulai memutar video yang telah direkam secara diam-diam tadi malam adegan yang sangat bergairah dan sangat mengejutkan terlihat Paula mendekat kemari untuk menonton wajahnya berubah sarana bagit Hah? Ini siapa ini? Sepertinya kamar duke kalau begitu yang pria itu adalah duke Louis yang wanita Naomi mendekat dan menonton dengan teliti matanya terbelalak tanpa bisa dikendalikan itu adalah Tamara Paula tercengang Tidak mungkin kan? Ini situasi apa ini? Anak-anak tidak cocok menontonnya Anak-anak tidak cocok menontonnya Naomi buru-buru mengecilkan volume suaranya berbalik badan menutup matanya dan tidak berani menontonnya Tracy mengerutkan kening dan menetap layar komputer dalam waktu yang lama kemudian berkata salin dan simpan videonya Nana Tracy Apa yang terjadi? Paula bertanya dengan penasaran Jangan-jangan Jangan-jangan Tadi malam Nami menabak dengan rasional Tidak benar Anda juga berada di kamar tadi malam Apa mereka di depan Anda? Coba putar videonya ke bagian depan Tracy memerintahkan Putarkan sampai adegan Tamara menuakan air Lihat apa dia melakukan sesuatu Iya Nami segera memeriksa dan mencarinya Sangat cepat ia sudah menemukan sesuatu Tamara memasukkan sesuatu di dalam air Apa itu? Paula mendekat kemari dan bertanya Nami membukakan dan lanjut memutarnya di dalam video Tamara memberikan air itu kepada Tracy Apa? Dia memberi racun pada nona Tracy Paula sangat emosi dan hampir melompat Aku akan menangkapnya sekarang Jangan terburu-buru Tracy sangat tenang Seharusnya bukan racun Hanya obat yang membuatku tertidur Apa yang ingin dia lakukan? Paula bertanya dengan bingung Apa membuat nona pingsan? Kemudian dia dan duka Louis Naomi bisa menebaknya dalam sekejap Itu perbuatan yang terlalu kotor kan? Jadi waktu itu di taman bodoh Aku dan duka sama sekali tidak terjadi apa-apa Tracy sudah sepenuhnya mengerti Tapi aku tidak mengerti Apa yang sebenarnya yang terjadi Pada bekas tanda di tubuhku Jangan-jangan sengaja dibuat oleh Tamara Mami buru-buru bertanya Wanita jalang itu Paula mengatakan giginya dengan marah Mungkin juga Tracy menebak Saat aku bangun Terasa sakit di tempat yang ada bekas itu Setelah mengatakannya Dia mencubit lengan Paula beberapa kali Ah! Paula bateria kesakitan Kemudian menggosok-gosok lengannya Tracy menarik lengannya Dan melihatnya dengan teliti Ada bekas merah di lengannya Dia pun mengerti dalam sekejap Tamara ini Aku benar-benar telah meremehkannya Kenapa dia melakukan ini? Naomi tidak bisa memahaminya Tidur dengan duke Louis Tapi cecek Mencoba Nona Pada akhirnya Dia juga tidak bisa mendapatkan apa-apa Jika dia mengandung anak duke Maka akan berbeda Tracy mengejek dengan tersenyum dingin Ini mungkin satu-satunya kesempatan baginya Untuk bisa naik kelas Naik sampai ke kelas paling atas Dalam sekejap Naomi tiba-tiba menyadarinya Pantas saja Aku selalu merasa Tamara sangat aneh Tapi juga tidak melihat dia bertindak Masih mengira bahwa aku salah paham padanya Ternyata dia sudah bertindak secara diam-diam Tok-tok-tok-tok Pada saat ini terdengar suara ketukan pintu Kemudian terdengar suara Eva Nona Tracy Tuan besar dan Nonya Louis Mengundangmu pergi ke ruang kerja Beritahu mereka Aku akan kesana setengah jam lagi Tracy memberi isarat dengan gedipan mata Naomi segera menyimpan videonya dengan baik Dan menyimpan komputernya Paula pergi membuka pintu dan menyampaikan perkataan Tracy Baik Eva pun pergi Tracy pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri Naomi dan Paula juga melakukan persiapan Mereka berdua menantikan Tracy bisa terus terang dengan keluarga Louis Saat sedang mandi seluruh kejadian muncul di benaknya Setelah memikirkannya Tracy mencoba menelpon kakaknya lagi Tapi tetap tidak berhubung Hatinya sangat tidak tenang Sorot matanya juga jadi semakin rumit Tracy berjalan keluar dari kamar mandi Dan merapikan diri dengan sederhana Mengganti pakaian setelan bernama sampahnya Kemudian bersama Naomi dan Paula pergi ke ruang kerja Ada banyak penjaga yang menjaga di luar ruangan Juga ada orang yang berdiri di tangga Diperkirakan mereka akan keluar rumah sebentar lagi Duka berjalan kemari dari koridor seberang Dan bertemu langsung dengan Tracy Dia menarik tangan Tracy dan berkata dengan suara rendah Tracy, aku baru tahu Bahwa mereka memberitahu ayah dan ibuku Kejadian hari itu Jika mereka mempersulitmu Kamu jangan takut Aku akan melindungimu Tracy menatap duka Suasana hatinya sangat rumit Pria ini masih belum tahu Bahwa kemarin orang tuanya sudah mempersulitnya Tapi dia sudah mengatasinya Duka masih mengira bahwa hari ini Memanggilnya kemari adalah untuk mempersulitnya Khawatir Tracy mendapat perlakuan buruk Tracy sangat berterima kasih atas cintanya yang dalam Dan perlindungannya Semakin begini Dia semakin tidak tahu harus bagaimana mengatakan yang sebenarnya Ada lagi Hari ini banyak tamu penting datang Nanti ayah, ibu, dan aku akan pergi menjamu para tamu Mereka seharusnya akan berdiskusi denganmu Tentang pernikahan besok Jika mereka mengatakan sesuatu yang membuatmu tidak senang Kamu jangan memendanya di dalam hati Aku akan menanganinya Duka memikirkan Tracy dengan sepenuh hati Juga khawatir kakaknya tidak bisa datang Orang tuanya akan mengucapkan kata-kata tajam Yang membuatnya sedih Jadi sebaiknya membangun persiapan mental padanya lebih awal Kebaikannya membuat hati Tracy merasa sedikit malu Dia semakin merasa keputusan salah yang dia buat Waktu itu telah menyakitinya Pada saat yang sama dia juga merasa tidak boleh melakukan kesalahan lagi Duka Sebenarnya Ketika Tracy tidak berbicara Pintu kamar terbuka Terdengar suara Eva dari dalam Tuan duka Nona Tracy Tuan besar Lois mempersilahkan kalian masuk Tracy tidak jadi mengucapkan kata-kata Yang hendak dia ucapkan Berbalik badan dan masuk ke dalam kamar Duka merangkul pinggangnya Dan melindunginya dengan hati-hati Di dalam ruang kerja Vincent dan Maggie sudah duduk di sofa dengan pakaian mewah Mereka berdua mengerutkan kening dengan erat Wajah mereka sangat serius Awalnya mereka mengobrol dengan suara pelan Melihat Tracy dan duka masuk Mereka segera berhenti mengobrol dan menatap mereka Ayah Ibu Duka menyapa dengan hormat Tuan besar Nyonya besar Tracy juga memberi hormat pada mereka Duduklah Vincent masih termasuk ramah Duka Kamu duduk disini Maggie menunjuk sofa di sampingnya Ibu Duka ingin mengatakan sesuatu Tapi Vincent memberi isyarat dengan kedipan mata Dia pun hanya bisa duduk disana Tracy duduk di sofa diseberangnya Wajahnya berhadapan dengan satu keluarga ini Dia merasa seperti penjahat yang akan diinterogasi Apakah kamu sudah berhasil menghubungi kakakmu Vincent bertanya dengan terus terang Melun Tracy menjawab dengan tenang Tuan besar Luis Ingin menyampaikan apa Silahkan langsung katakan saja Di belakangnya Naomi mengencangkan tangannya Yang sedang memegang tas Jika Vincent dan Maggie Terus memaksa untuk menikah Atau mempersulit Tracy Karena masalah Daniel Mereka akan mengeluarkan video itu Untuk melawannya balik Vincent tidak buru-buru Melainkan mengambil kopi di depannya Dan minum kopi dengan elegan Pernikahan ini Tidak hanya masalah Antara kamu dan Duke Tapi juga merupakan masalah Grup Mor dan keluarga Luis Maggie berkata dengan arugan Tuan L adalah tokoh yang penting Jika dia tidak ada Pernikahan tidak bisa dilangsungkan Setelah berhenti sejenak Maggie langsung berkata Jadi Kami memutuskan Untuk menunda pernikahan Tunggu setelah Tuan L Bisa dihubungi lagi Baru menetapkan tanggalnya lagi Mendengar kata-kata ini Naomi dan Paula Terjengang Tracy juga Sedikit terkejut Dia masih mengira Bahwa mereka akan Memaksanya menikah Tidak disangka Malah berinisiatif Ingin menunda pernikahan Namun Tracy mengerti Bahwa Vincent dan Maggie Tetap tidak ingin Menanggung risiko Bagaimanapun juga Pernikahan kerabat kerajaan Adalah masalah besar Dan akan Mempengaruhi Keseluruhannya Jika Tuan L Sungguh Telah kalah Maka Mereka tidak akan Membiarkan Tracy Untuk menjadi Menantu mereka lagi Tidak boleh Duka berdiri Dengan penuh semangat Aku tidak setuju Menunda pernikahan Sudah sepakat Bahwa besok menikah Ya besok menikah Sekarang tamu-tamu Sudah datang Kenapa tiba-tiba Ditunda Tutup mulutmu Maggie berkata Dengan marah Kami Sudah memutuskannya Kamu tidak bisa Menentangnya Ayah Duka menjadi cemas L tidak bisa hadir Juga tidak apa-apa Itu tidak Mempengaruhi Pernikahan kita Kelak saat dia datang Kita baru adakan Satu pacara lagi Cukup Vincent berkata Dengan serius Pernikahan ini Bukan hanya Permasalahan Kalian berdua Ini berkait Dengan muka Keluarga kerajaan Dan kelangsungan Keluarga Lois Kamu tidak bisa Berbuat sesuka hati Benar Maggie berdiri Sekarang Kami akan pergi Menghadiri konferensi Pes Untuk mengumumkan Penundaan pernikahan Juga harus mengatur Dengan baik tamu-tamu VIP Yang sudah tiba di Paris Duka Kamu ikut kami Dan kamu Maggie mengalihkan Pandangannya ke Tracy Berkata dengan dingin Dan arugan Beberapa waktu ini Kamu tinggal di rumah saja Para pelayan Tetap akan Menganggapmu Sebagai putri Dan menjagamu Dengan baik Jika putus sesuatu Kamu bisa memberitahu Eva Dia akan menyiapkan Sebisanya mungkin Tapi Kamu tidak boleh Meninggalkan tempat ini Nyonya besar Mau mengurungku di rumah Tracy melengkungkan Bibitnya Dan tertawa Sebelum kakakku muncul Kalian tidak berencana Melepaskan aku Keluarkan Terserah Kamu mau berpikir Seperti apa Maggie berkata Dengan acuh Tak acuh Masalah skandal Antara kamu Dan Daniel Aku masih belum Membuat perhitungan Denganmu Aku melakukan ini Juga demi Menjaga muka Dan reputasi Kedua keluarga Walaupun kakakmu Menanyakannya Di kemudian hari Aku juga tidak bersalah Tracy Nada bicara Vincent Jauh lebih lama Kami Juga mengkhawatirkan Keselamatanmu Makanya Mengaturnya Seperti ini Tempat ini sangat besar Jika kamu bosan Bisa berenang Membaca buku Cukup bertahan Beberapa hari saja Mereka berdua Yang satu Memerankan peran baik Dan yang satu lagi Memerankan peran jahat Menggunakan cara keras Dan lembut Tracy tidak bisa Membantahnya sama sekali Baik Tracy sedikit Tersenyum Sudah Menyusahkan Kalian berdua Begini Baru benar Vincent menganggukan kepala Dengan puas Istirahatlah Dengan baik Kemudian Dia pergi Lebih dulu Maggie menatap Tracy Dengan dingin Memberi isyarat Dan kedipan mata Pada Eva Kemudian menarik Duka keluar Ayo Ibu Duka tidak ingin pergi Dia menoleh Dan menatap Tracy 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 tidak menoleh Dan tidak mengatakan Apa-apa Setelah mereka Sekeluarga pergi Eva berjalan kemari Dan berkata Dengan hormat Nona Tracy Aku antar Anda Kembali ke kamar Untuk beristirahat Aku ingin Keluar jalan-jalan Tracy melihat Keluar tentara Yang menjaga Di rumah Bertambah banyak Yang di koridor Sudah berdiri Satu baris Ada wartawan Yang mengawasi Di luar Juga ada Beberapa tamu Yang mungkin akan datang Lumayan rame Demi keselamatanmu Lebih baik Anda Kembali ke kamar Untuk istirahat Ketika Eva Berbicara Ada dua Orang pelayan Wanita Datang kemari Yang satu Berjaga Di sebelah kiri Dan yang satu lagi Berjaga Di sebelah kanan Tracy Itu sangat jelas Bahwa Selain kamarnya Sendiri Tracy Tidak boleh Pergi Kemana pun Apa maksudmu Kalian Mau mengurung Nona Tracy Di kamar Paula bertanya Dengan kesal Kami Melakukan ini Juga demi Melindungi Nona Tracy Eva Menjelaskannya Dengan menundukkan Kepala Kamu Sungguh Telah Menyusahkanmu Tracy Menatap Eva Dengan dalam Berbalik badan Dan berjalan Keluar Dari ruang Kerja Eva Sekira Mengikutinya Dari belakang Nona Tracy Aku akan Meminta pelayan Untuk mengantar Sarapan ke kamar Bagaimana Antarkan Lima Porsi Aku Dan empat Pengawalku Makan bersama Tracy Takut Mereka akan Memperlakukan Naomi Dan yang lainnya Dengan buruk Baik Eva Sekira Mengaturnya Tracy Kembali ke kamar Paula Tidak bisa Menahan diri Dan bertanya Nona Tracy Mengapa Tadi Anda Tidak melawan Mereka Keluarkan video Duka Dan wanita Jalan itu Lemparkan ke wajah Kedua orang tua itu Sekarang Kita dibawah Kendali orang lain Walaupun Mengeluarkan video itu Lantas Bisa bagaimana Tracy Balik Bertanya Paling 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 Tamara Akan Diusir Keluar Duka Dimarai Sebentar Kita Tetap Akan Dikurung Di Dalam Kamar Kalau Begitu Apa Yang Yang Harus Kita Lakukan Apa Kita Akan Terus Dikurung Seperti Ini Paula Bertanya Dengan Cemas Kak Jeff Dan Ketiga Anak Masih Menunggu Kita Di Villa Kita Akan Dikurung Sampai Kapan Tracy Tidak Berbicara Dia Berjalan Kedekat Jendela Dan Melihat Keluar Dengan Tatapan Rumit Nona Tracy Sudahlah Jangan Bertanya Lagi Naomi Menyelah Kata Kata Paula Dan Mengingatkannya Dengan Suara Kecil Biarkan Nona Tracy Tenang Paula Tidak Pirani Berbicara Lagi Mereka Berdua Berdiri Di Samping Dan Menemani Tracy Dengan Diam Untungnya Tapi Hansen Sudah Pulang Lebih Dulu Tracy Tiba Tiba Berkata Kalau Tidak Sekarang Ikut Aku Terkurung Disini Aku Pun Akan Benar Merasa Bersalah Padanya Nona Tracy Bagaimana Jika kita Menelpon Kak Jeff Dan Meminta Mereka Datang Untuk Menyelamatkan Kita Paula Mencoba Untuk Bertanya Apakah Kamu Sudah Gila Naomi Memarah Memarah Kak Jeff Sedang Melindungi Anak Anak Sekarang Nanti Tidak Hanya Kita Yang Tidak Bisa Keluar Mereka Juga Akan Ditangkap Tidak Peduli Betapa Hebatnya Mereka Jika Juga Tidak Akan Bisa Melawan Orang Banyak Kak Jeff Bisa Mengumpulkan Orang Orang Paula Menjadi Jemas Tuan Masih Memiliki Banyak Bawaan Yang Lain Tutup Mulut Tracey Menyelah Kata Kata Paula Tidak Boleh Mengungkit Hal Ini Lagi Baik Paula Tidak Berani Mengatakan Apa Apa Lagi Kamu Tenang Saja Kita Tidak Akan Tinggal Lama Disini Tracey Duduk Di Sofa Dan Berkata Dengan Ringan Tidak Perlu Jeff Yang Datang Menyelamatkan Kita Kita Pun Bisa Sekira Keluar Benarkah Paula Merasa Sangat Penasaran Iya Tessy Mengambil Kelas Dan Meminum Airnya Dengan Tenang Beberapa Hari Ini Kalian Bersabarlah Sebisa Mungkin Jangan Berkonflik Dengan Orang Orang Dari Keluarga Lois Baik Naomi Dan Paula Menganggukkan Kepala Pada Saat Ini Terdengar Suara Ketukan Pintu Dari Luar Tamara Membawa Para Pelayan Wanita Datang Untuk Mengantarkan Sarapan Juga Membawa Beberapa Bunga Segar Dan Menatap Kamar Dengan Sederhana Tessy Duduk Di Sofa Menatap Tamara Tanpa Ekspresi Setelah Mereka Selesai Mengaturnya Dia Memerintahkan Tolong Beritahu Dua Pengawalku Yang Di Lain Minta Mereka Datang Untuk Sarapan Baik Nona Tessy Tamara Sekirah Meminta Orang Pergi Memanggil Cecil Dan Ani Sudah Menyusahkan Tessy Sedikit Tersenyum Pergilah Baik Tamara Membawa Para Pelayan Wanita Dan Hendak Mendorong Pintu Pada Saat Ini Tessy Tiba Tiba Berkata Lagi Tunggu Sebentar Ada Apa Nona Tessy Tamara Menghentikan Langkahnya Jika Duka Sudah Kembali Minta Dia Datang Kemari Untuk Mencariku Tessy Menatap Tamara Sambil Tersenyum Ada Kepanikan Sekejap Dalam Sorotan Mata Tamara Tetapi Dia Dengan Cepat Menudukan Kepala Dan Menerima Parentah Baik Kemudian Dia Pergi Sambil Menudukan Kepala Tessy Menatap Punggungnya Dengan Bibir Melengkung Yang Mengejek Naomi Dan Paula Saling Menatap Mereka Mengerti Kalian Pergilah Istirahat Setelah Makan Ganti Sif Dengan Cecil Dan Ani Tessy Minum Kopi Dengan Tenang Sekarang Tidak Ada Banyak Urusan Bisa Istirahat Dengan Baik Istirahat Yang Cukup Untuk Menambah Energi Mengerti Naomi Dan Paula Menganggukkan Kepala Pada Saat Ini Cecil Dan Ani Datang Kemari Mereka Langsung Berkata Begitu Masuk Kamar Nona Tessy Ponsel Kami Semuanya Sudah Tidak Ada Signal Benarkah Coba Aku Lihat Punyaku Nami Dan Paula Buru-buru Memeriksa Ponsel Mereka Memang Benar Semuanya Sudah Tidak Ada Signal Ponsel Tessy Juga Tidak Terkecuali Pantas Saja Menyuruh Kita Berkumpul Bersama Dengan Begitu Tenang Ternyata Telah Memutuskan Sinyal Kita Paula Sangat Marah Sekarang Kita Sudah Tidak Bisa Berkomunikasi Dengan Orang-orang Luar Tidak Apa-apa Jangan Khawatir Tessy Memanggil Semua Orang Kemarilah Sarapan Bersama Baik Meskipun Tessy Adalah Majikan Mereka Tapi Para Pengawal Wanita Ini Tau Bahwa Biasanya Tessy Memang Selalu Bersikap Ramah Terkadang Dia Juga Akan Makan Bersama Dengan Mereka Semua Jadi Mereka Juga Tidak Menolak Nya Lagi Tamara Dan Beberapa Pelayan Lainnya Menjaga Di Luar Mendengar Gerakan Di Dalam Kamar Salah Satu Pelayan Mengejek Masih Bilang Dia Malah Makan Bersama Pengawal Tamara Tidak Fokus Di Benak Penuh Dengan Kata Kata Tessy Tadi Malam Hari Meminta Duka Datang Ke Kamarnya Untuk Mencarinya